Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Adanila channel seputar budidaya ikan nila sekalai rumahan menggunakan sistem ras dan aquaponik pada kesempatan kali ini saya ingin membuat kolam baru di belakang rumah dengan ukuran 160 x 160 x 100 per satu kolamnya dan di satu kolam ini saya buat 3 lubang bottom drain jadi totalnya ada 6 lubang bottom drain untuk pipa yang saya gunakan berukuran 3 inch alasan saya memakai pipa yang besar dan satu kolam saya pasang 3 bottom drain agar aliran yang dihasilkan lancar dan menghindari tekor di mesin pompa nantinya untuk batas ketinggian air akan saya pasang di chamber pertama sekaligus untuk pengurusan kolam nantinya untuk dasar kolam saya buat miring agar kotoran ikan yang mengedap di dasar kolam dapat terhisap dengan maksimal ke dalam bottom drain karena tinggi kolam mencapai 100 cm saya sudah diskusi dengan tukangnya agar memakai besi sloof di bagian depan agar kuat menahan debit air dan untuk pemasangan hebel di setiap sudut dipasang zigzag dan ditambah dengan pokok 10 cm agar lebih kuat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan bagian depan sisi kolam di place terlebih tebal bagian luar dan dalam untuk ukuran chamber disini berukuran 80 x 55 cm dan tinggi 100 x 1 chambernya semakin besar chamber semakin banyak media filtrasi yang bisa diisi di tiap chambernya karena semakin banyak media filtrasi semakin baik pula sirkulasi yang dihasilkan pada bagian bottom drain saya pasang dop saringan agar ikan yang berada di dalam kolam tidak masuk ke dalam lubang bottom drain untuk hasil akhirnya bagian dinding kolam akan di plaster diaci dan dilapisi dengan sikatop 107 agar hasil lebih maksimal dan menghindari kebocoran pada kolam di bagian chamber saya menggunakan pipa 3 inch dan 3 lubang untuk perpindahan airnya hal ini juga bertujuan untuk memperlancar perpindahan air antar chamber dan ini hasil akhirnya alhamdulillah setelah pengisian air tidak ada rembes atau bocor pada kolam setelah 2 hari tersirkulasi saya coba memasukkan beberapa ikan apakah air sudah bisa digunakan atau belum dan setelah dirasa sudah aman saya memasukkan semua ikan yang ada di semua kolam pendederan dan kolam evakuasi disini saya sedikit gambling karena saya tidak merendam air dengan gedebong pisang atau membuang airnya hanya 1 kali pengisian dan disirkulasi selama 2 hari untuk chambernya alhamdulillah aman dan tidak terlalu banyak kendala hanya saja banyak daun yang jatuh ke chamber dan membuat mesin pompa sering tersumbat mungkin solusinya akan saya pasang insect net agar daun tidak jatuh ke dalam chamber untuk filter biologisnya sepertinya masih sangat kurang disini saya memakai 5 kantung karang jahe dengan berat 5 kg dan 3 kantung batu apung ukuran 2 kg disini pompa yang saya gunakan adalah merek yang dengan flow rate 20.000 liter per jam alhamdulillah ikan terlihat sehat dan memiliki napsu makan yang tinggi hanya saja banyak ukuran ikan yang tidak sama besar karena kolam ini hanya saya sekat 2 kolam jadi untuk ukurannya tidak bisa lebih spesifik lagi selamat menikmati tombol ek-poten banyak kerja kita akan bersama di bawah kita akan membahagi yang banyak dan awards dan kami tentang ini misalnya para pouvoir sampai tentu sampai unable Sekian untuk video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Agar channel ini semakin berkembang Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton